Seorang anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang dalam aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada Senin 11 April 2022. Peristiwa ini terjadi seusai para pengunjuk rasa dibubarkan dari lokasi. Diketahui lebih lanjut, korban merupakan anggota di pelantas Polda Metro Jaya, AKP Rudi Wira yang mengalami lupa mempar dan dirawat rumah sakit. Dikutip dari wartakotalife.com, di lantas Polda Metro Jaya, Kobe Sambodo Purnomoyogo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sambodo mengatakan peristiwa itu terjadi seusai masa dibubarkan dari lokasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan sebagian masa ngamuk dan masuk ke jalan tol hingga menyebabkan kemacetan. Mengetahui hal tersebut, Wira yang saat itu tengah berada di jalan tol langsung masuk membantu mengevakuasi mobil yang terjebak macet. Lebih lanjut, diketahui Wira dan kelima anggota lainnya juga berupaya menenangkan amukan masa. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil yang baik. Wira yang saat itu tengah mengendarai motor dinas, langsung ditendang dan dipukul hingga babak pelur. Beruntung saat kejadian, sejumlah mahasiswa berhasil menghentikan amukan masa dan segera menolong Wira. Akibat peristiwa ini, Wira tengah dirawat di IGD rumah sakit Pori dan kendaraannya rusak parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka memar pada bagian dada dan pinggang korban. Kini polisi tengah melakukan identifikasi pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!